Selamat sore rekan-rekan semua, hari ini saya akan mengumumkan topik-topik yang akan dibahas di babak kedua dari Liga Debat Hukum Online Nasional tahun 2016. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada tim-tim yang berhasil masuk ke babak kedua ini. Selamat berjuang untuk di periode babak berikutnya. Saya yakin rekan-rekan semakin semangat di babak-babak selanjutnya, akan semakin seru. Sekarang coba ya, saya langsung buka untuk topiknya. Ada delapan berarti ya, delapan topik. Ini topik yang pertama. Saya bacakan, isinya adalah topiknya, topik pertama ya. Keterlibatan DPR dalam seleksi pejabat negara. Saya ulang, topik pertama adalah keterlibatan DPR dalam seleksi pejabat negara. Ini saya, supaya bisa terbaca. Cukup. Oke. Sekarang saya akan buka topik kedua. Jaringan gembong narkotika. Jadi topik kedua saya ulang mengenai jaringan gembong narkotika. Nah, silakan dibaca. Cukup. Oke. Sekarang topik ketiga. Topik ketiga adalah organisasi advokat, single bar atau multibar. Saya ulang. Organisasi advokat, single bar atau multibar. Sekarang masuk ke topik keempat. Topik keempat. Ini juga. Keren. Sering dibahas. Topik keempat adalah revisi Undang-Undang ITE. Titik dua. Penghinaan dalam revisi Undang-Undang ITE. Saya ulang. Topik keempat. Revisi Undang-Undang ITE. Titik dua. Penghinaan dalam revisi Undang-Undang ITE. Yes, sorry. Maaf. Ya. Jelas ya. Oke. Sekarang masuk ke topik kelima. Topik kelima berisi perbedaan penanganan pengguna narkotika. Saya ulang. Perbedaan penanganan pengguna narkotika. Silahkan jelahat. Sekarang topik ke enam. Ini juga sedang ramai di dunia pokokat. Topik ke enam adalah sertifikasi kompetensi advokat. Saya ulang. Sertifikasi kompetensi advokat. Silahkan dibaca. Oke. Sekarang masuk ke topik ke tujuh. Topik ke tujuh. Topik ke tujuh. Sangat singkat. Tapi akan seru ini. Blokir laman internet. Saya ulang. Topik ke tujuh adalah. Blokir laman internet. Ya. Silahkan disini. Oke. Sekarang masuk ke topik ke delapan. Yang terakhir. Revisi undang-undang terorisme. Jadi topik ke delapan. Saya ulang. Revisi undang-undang terorisme. Ya. Jadi itu tadi. Delapan topik. Yang akan diperdebatkan di babak kedua. Sekali lagi. Saya dan hukum online. Hukum pedia. Mengucapkan selamat. Kepada tim yang berhasil melaju ke babak kedua. Tetap semangat. Dan berkreasi. Moga-moga. Bisa berlanjut ke babak-babak selanjutnya. Sekian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.